Pertama-tama, saya menyampaikan penghargaan sangat menghargai, sangat menghormati kerja keras KPU dari pusat sampai daerah yang telah sukses berhasil menyelenggarakan seluruh tahapan pilpres dan pemilu legislatif di tahun 2024 secara aman, tertib, dan lancar. Saya paham betul, menyelenggarakan pemilu serentak itu sangat berat, pemilu terbesar sepanjang sejarah bangsa kita, ada pilpres, pemilihan DPR, pemilihan DPRD, pemilihan DPD, kemudian pemilihan DPRD Provinsi, pemilihan DPRD Kabupaten dan Kota. Dengan jumlah suara yang sah kemarin, 164.227.475 suara, yang ada di 822.699 TPS. Saya membayangkan saja betapa sangat banyak ternyata TPS di saat pemilu kemarin, dan dilakukan secara bersamaan. Oleh sebab itu, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya tahu capeknya belum hilang betul, benar? Masih pegal-pegal mungkin. Masih penat rasanya, karena juga baru selesai di Mahkamah Konstitusi juga baru kemarin. Tapi dalam beberapa hari lagi sudah memasuki tahapan pilkada serentak di 508 kabupaten kota di 37 provinsi. Ini tugas berat yang kita amban bersama-sama. Dengan tugas KPU yang sangat berat tersebut, saya mohon maaf. Saya mohon maaf sejak 2014 tidak ada kenaikan tunjangan insentif. Saya baru tahu kemarin bahwa sejak 2014 sehingga kemarin langsung saya kejar-kejar. Pokoknya saya besok nggak akan datang di rapat konsolidasi. Kalau belum, saya tanda tangani. Alhamdulillah kemarin sudah saya tanda tangani. Saya tahu, saya tahu yang ditunggu kehadiran saya ini bukan Presiden Jokowi-nya. Yang ditunggu yang itu, saya tahu. Saya tahu. Setelah saya kemarin, waduh. Waduh, ini sejak 2014. Dan formula kenaikannya sederhana. Hitung, 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 kemudian ketemu. Dan kemarin diputuskan kenaikannya sebesar 50 persen. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang.